Terus dukung channel Garda Warta dengan cara subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan update-update berita berikutnya. Meski secara sederhana proses penyambutan pasca pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi berlangsung dengan khidmat, Bupati Oni Anwar Harsono dan Wakil Bupati Dwi Rianto Jatmiko disambut oleh sejumlah pejabat di lingkungan Pemkap Ngawi, camat serta mantan Bupati Ngawi Budi Sulistiono dan menuju Pendopo Wediagraha. Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono menyatakan pasca dilantik ia dan Wakil Bupati akan langsung membuat strategi-strategi guna recovery ekonomi masyarakat, termasuk pelaksanaan vaksinasi terhadap masyarakat, juga dapat segera terlayani. Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga memiliki target program kerja dalam 100 hari ke depan, di antaranya program kemandirian pertanian ramah lingkungan dengan prioritas utama untuk menjaga ketahanan pangan. Untuk memujudkan program Ngawi Organik sebagai implementasi kemandirian pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Alhamdulillah, tadi pagi kita sudah melaksanakan pelantikan di Gerhadi, noter pertama jam 9, kemudian ini tadi ada acara penyambutan oleh teman-teman OPD, dan juga camat lingkungan pemerintah Ngawi. Selanjutnya, kita juga siap tancap gas bersama Bapak-Makil Bupati, program prioritas utama yang kita akan jalankan, tentu saja ini dalam pandemi COVID-19, bagaimana kita terus bisa meningkatkan partisipasi masyarakat terkait bersama-sama menekan angka sebaran COVID-19 di kami. Jadi, juga akan kita modifikasi strategi-strategi guna juga recovery ekonomi di Kabupaten Ngawi. Itu yang penting. Kita optimis ya, kita optimis meskipun nanti pada endingnya lewat pansus di perubahan Undang-Undang Pemilu Kada diputuskan nanti akhir 2021. Misal, itu kita harus selesai di 2024, maka kita juga punya strategi-strategi khusus dalam rangka bagaimana kita melakukan percepatan untuk memenuhi apa yang menjadi janji kita kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Ngawi. Jadi, bagi kami selesai 2024 atau 2026, tidak masalah. Dalam mewujudkan visi-misi dan target program kerja 100 hari tersebut, maka diperlukan dukungan dari semua jajaran instansi terkait dan semua pihak demi kepentingan masyarakat Kabupaten Ngawi. Dari Ngawi, Adi Susilo, Garda TV Garda Revolusi Multimedia Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Terima kasih.